Debat Wilwalkot ketiga menjadi debat terakhir menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung 2018 digelar di salah satu hotel di kota Bandung minggu malam. Debat dengan tema harapan Bandung harapan berkemajuan, berjalan lancar dihadiri oleh pendukung masing-masing pasun. Acara yang digelar minggu malam tersebut dibagi menjadi lima sesi dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sesi pertama, para paslon dipersilahkan untuk mempresentasikan visi dan misi dalam membangun Bandung secara bergantian dihadapan para pendukung, panelis, dan awak media. Di sesi kedua, para paslon berkesempatan memberikan komentar terhadap presentasi paslon lainnya. Paslon nomor urut satu, Nurul Ruli, berfokus pada pendidikan dan kesehatan di kota Bandung. Ya, tadi kan untuk pendidikan kita juga akan memberikan voucher gratis untuk anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua, kita juga akan meningkatkan kualitas sekolah, sarana dan prasarananya, sehingga kami ke depannya menginginkan semua sekolah di Bandung itu adalah sekolah favorit. Para panelis yang hadir diantaranya Pakar Kebijakan Publik dan Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf, dan panelis lainnya berdialog selama empat menit bersama paslon. Paslon nomor urut dua, Yosi Aris, bercita-cita menjadikan kota Bandung sebagai smart city. Jadi bagaimana tata kelola kota cerdasnya, kota pinternya, menggunakan berbasis IT? Nah, tentu ada beberapa tahapan, ya walaupun dalam smart city, tadi sudah disampaikan ada enam, ya, range yang harus secara berintegrasi, baik dari diawali dengan tadi bagaimana smart government. Pada sesi terakhir, paslon bergantian menjawab pertanyaan dari perwakilan masyarakat. Di samping itu, paslon nomor urut tiga, Odet Diana, menginginkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau mengolid menang, mengolid oleh Allah ditakirkan menjadi wali kota, insya Allah ya, maka saya sudah mengajak tadi kepada para panelis juga, para akademisi, kita harus duduk bersama bagaimana Bandung yang punya 151 kelurahan, 30 kesempatan ini, kita bisa bangun bersama-sama dengan kolobasi dengan berbagai pihak, terutama termasuk dengan usur akademisi. Yang ditekankan adalah bagaimana warga Bandung itu berharap terhadap pemimpinnya, termasuk juga kotanya, seperti apa. Sehingga kemudian nanti harapan itu bagaimana bisa diwujudkan secara konkret, yang kemudian nanti menjadi janji politik yang harus ditunaikan pada saat nanti ketika mereka itu terpilih. Setiap paslon harus berani membuat konsekuensi jika program yang ditawarkan gagal diwujudkan. Diharapkan masyarakat kota Bandung dapat memilih kepala daerah dengan rasional dan cerdas. Dinda Rizky Anak, Asep Hoerudin, Bandung TV